Setelah semua terpasang, mari coba kita tes Taraaa! Dan akhirnya kamera mundur berfungsi Dan layar monitornya menampilkan pemandangan di belakang mobil Oke Sobat, jumpa lagi bersama saya, Davi, di channel Montir Plus Channel yang membahas segala permasalahan tutorial otomotif Plus tutorial-tutorial lainnya Pembahasan video kita kali ini adalah mengenai Cara pemasangan kamera mundur pada mobil Yang mempunyai prinsip kerja yaitu Apabila Sobat gunakan persenelang mundur Otomatis layar di monitor head unit akan menampilkan pandangan di belakang mobil kita Nah, buat Sobat yang cari-cari tutorial lengkapnya Tapi tidak ketemu videonya Tepat sekali Sobat Singgah di channel ini Tapi ingat, sebelum berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe Dan selalu bunyikan notifikasinya Agar Sobat tidak ketinggalan dari tutorial yang saya berikan Kita buka dulu isi box ini apa aja di dalamnya Ada kamera dan dua jalur input ya Masing-masing adalah kuning jalur RC AMEL menuju ke head unit Sedangkan yang merah yaitu power connector Ada dua kabelnya Yang merah ke jalur tegangan lampu mundur Sedangkan yang hitam ke ground atau masa Sedangkan yang berikut adalah jalur penghubung dari head unit ke kamera Kalau yang ini, kabel penghubung tegangan ke kamera Dan yang terakhir adalah buku petunjuknya Oke, sudah semua Lanjut ke tutorial Berikut adalah skema lengkapnya ya Sobat Kali ini saya gunakan mobil Sirion sebagai mobil percobaan ya Sobat Kita coba copot salah satu lampu plat nomornya Di sini tidak saya tampilkan cara bongkarnya Karena tiap-tiap mobil berbeda Kita coba pasang pada lampu ini ya Sobat Langsung aja kita kasih baut tanjopnya Dan jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-jang-j Kita coba masukkan kabel dari sini ya sobat Kita pancing dengan menggunakan kawat tebal Di sini saya menggunakan kawat bekas viper Terlebih dahulu kita tancapkan kedua check inputnya Kita coba solasi check RCA kuning ini Dan satu kabel tegangan biasanya warna merah Menuju ke lampu mundur Jadikan satu dan ikat pada ujung kawat Lalu tarik Terima kasih telah menonton! Ada sisa satu kabel tegangan biasanya warna hitam Coba kita pasang ke ground saja Kita coba masukkan ke sini lagi dengan kawat Tapi kali ini ingat ada tambahan kabel lengkel ya sobat Nah satu kabel lengkel tersebut Untuk menghubungkan tegangan dari lampu mundur Ke head unit Yang nantinya akan masuk ke kabel sinyal mundur Coba kita kontak on dan persenyal mundur Kita cek tegangan positifnya dengan tes pen 12V Lalu kita hubungkan kedua kabel tersebut Berikut adalah jalur yang dilewati kabel yang menuju ke head unit Karena ada kesalahan teknis di perkiraan panjang kabel Ini saya coba sambungkan kabel dulu ya sobat Dengan warna merah Terima kasih telah menonton! Kita bongkar dulu head unitnya Untuk mempersingkat waktu Bagi sobat yang ingin melihat videonya Cara bongkar head unit pada mobil Sirion Sudah saya taruh linknya di atas Dan di bawah kolom deskripsi ya sobat Coba cari tulisan pada skema berikut Air cam Rare cam atau reverse cam buat RCA kameranya Lalu back care control buat kabel input dari lampu mundur tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua terpasang Mari coba kita tes Taraaa! Dan akhirnya kamera mundur berfungsi Dan layar monitornya menampilkan pemandangan di belakang mobil Nah sekian tutorial dari saya Apabila ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan tak lupa juga share ke teman kalian yang membutuhkan ya sobat Dan sampai jumpa lagi Dan akhir kata Salam Sobat Otomotif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!